Intro Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Martin Sunardi di konten message of the day Seperti biasa, message yang diambil ini dari Instagram gue So pastikan lo semua follow Instagram gue At Martin Sunardi Kata-katanya yang kita mau belajar hari ini dari begini Jodoh memang dari Tuhan, tapi pilihan di tangan manusia Jodoh memang dari Tuhan, tapi pilihan di tangan manusia Teman-teman semua, banyak yang gak setuju nih gue ngomong kata-kata seperti ini Tapi this is the fact Banyak orang yang sudah dikasih tujuk sama Tuhan jodohnya Tetapi gara-gara pemikirannya sendiri, kemauannya sendiri, dan selera sendiri Akhirnya ya gak jadi-jadi Jodoh di depan mata, tapi gara-gara kita pikir, wah ini gak cocok buat gue Yaudah, akhirnya gak jadi juga Ternyata ya, ternyata jodoh kita itu bukan sesuai yang kita mau loh Gue punya istri ya, namanya Yunita Gue tuh gak suka banget cewek rambut panjang Buat gue tuh cewek kalau rambut pendek Aduh, hau cesen cingping lah pokoknya lah ya Asik banget Terus gue langsung gak cewek make up, gue gak suka cewek pakai anting Aneh ya, cowok kayak gini ya Tetapi indikasi semua yang kayak begitu Tetapi yang kita lihat ternyata, bukan cuma dari luar Ternyata kepribadian dia tuh ngeblend gak sama kita Gue ngeliat dari kejadian gue sama istri gue Ternyata yang ada di pikiran kita Belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerja ke dalam hidup kita Karena yang baik buat kita, itu belum tentu baik buat Tuhan Tetapi yang terindah dari Tuhan, itu pasti yang terbaik buat kita semua So mulai hari ini, kalau bilang Tuhan kasih jodoh Yaudah, jangan bilang enggak dulu Terus doain, terus coba buka hati Karena mungkin, who knows Dia adalah orang yang tepat buat lo semua Kata-katanya Filipi 2021 bilang begini Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri Bukan kepentingan Yesus Yesus Kita mesti ingat, tujuan Tuhan menciptakan keluarga Itu buat apa? Supaya kita bisa punya keluarga yang betul-betul sesuai dengan yang Papa di surga mau So mulai hari ini, ikutin aja jalan main dia And you're gonna be okay This is the message for today I hope you guys blessed by the message God bless you